Hai klik share Oke share klik share iya klik share kotak ayat Pak Komang ini yang kemudian meheh Pak Pak Komang yes kita stop screen dulu Pak Pak Komang Pak Haji Kamal mau oke 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 sudah oke Pak Kamal sudah sampai mana sudah baru di-share ini eh klik yang ada di dalam kotak kan ada akan muncul kotak dan ada gambar topak klik gambarnya klik gambarnya dulu ya klik gambar nanti akan aktif share-nya apa betul oh betul klik klik share ya ini Bapak sedang menampilkan layar Bapak di audiens Oh Pak Ustaz Ibnu jangan masuk dulu di-stop dulu Pak Ustaz Iya gantian gantian harus harus dimoderasi satu-satu ya kalau di Webex kalau di Webex itu tidak semua orang bisa mempresentasikan yang yang bisa iya kalau disini kayaknya enggak bisa apa yang muncul di coba Pak Haji Kamal lagi mulai lagi karena diselah tadi ya presentasikan sekarang uang lagi iya karena diselah Hai lanjutkan ada kata lanjutkan Aya berarti ya sekarang Pak Kamal sedang menampilkan layar laptopnya di audiens yang muncul di kami itu adalah anda ditampilkan kepada semua orang nah ini berarti Coba Bapak mau presentasikan materi iya masuk coba di materinya misalnya di PowerPoint enggak saya bukan materi dalam bentuk PowerPoint tapi menjelaskan penyelesaian soal-soal itu menggunakan kelas 9 yang saya sarankan juga kepada teman-teman persiapan ujian nasional untuk lebih banyak membahas soal-soal anak-anak oke pakai apa menjelaskan itu pakai layar apa bagusnya itu Pak apakah lewat Word atau apa atau apa lewat tapi menggunakan aplikasi ini juga iya iya jadi sekarang Bapak mau menggunakan apa saran saya boleh menggunakan paint boleh menggunakan Microsoft Word gitu jadi bala penduluk yang hanya fosilitasnya pennya ya Coba kita aktifkan paint soalnya ada dimana Pak ada di mydokumen ada di mydokumen Oke kalau begitu Pak Komang ada masternya ada green shot ada Pak ada ke bisa mungkin di dibagikan ke teman bagaimana cara dimana eh masuk di drive kemudian di aplikasi simpan di situ supaya teman bisa ambil tah oke iya jadi eh Pak Kamal iya Pak Kamal sudah bisa menjelaskan ini tapi oh begitu iya soalnya belum ada atau biasanya kalau Pak iya belum ya biasanya kalau Pak Kamal me mengubah file word saya saya soalnya ke paint bisa Pak Rahman iya betul itu yang saya maksud saya copy soalnya lewat paint tapi saya saya jelaskan cara soal itu buat penyelesaiannya iya yang paint juga iya boleh-boleh Mak ambil dulu soalnya iya iya oke iya sambil menunggu Pak Haji meng copy soalnya eh dari Bu Ira sudah terunduh pastanya tapi ntar dicek lagi oke informasi Pak Amang izin sudah saya upload di drive team aplikasi oke nanti sebentar untuk green shot iya nanti sebentar saya contoh contohkan ke teman bagaimana memanfaatkan atau nanti Pak Komang ya gilanya Pak Komang itu ya ayat 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 kalau begitu di copy sudah di copy itu ya Hai ini sementara ini masuk di paint lagi Open lagi ya masukin paint klik yang dibawa itu ya pasti di sini nah ini ini dia maksud saya ya pasti bisa lihat Pak iya ya kasih Pak Amang kasih eh Pak Haji Kamal kasih besar ke dulu ini Pak Haji soalnya layarnya oh iya ini yang putih yang putih yang putih yang putihnya Pak Haji untuk layar supaya kita menulisnya nanti panjang yang dibawa sudut bawah Pak yang dibawa yang sudut bawah bukan itu Pak bukan bukan itu untuk soal yang putih iya untuk soalnya oh ini untuk berbesar layar iya yang layar layar putihnya Pak Haji yang paint papan tulisnya papan tulisnya diberbesar oke ini ya tarik Oke boleh eh coba pointer kursornya dikasih ke warna putih Pak Oh besar sekali kontrol set saja eh mati ini ya kontrol y lagi Pak oke sama oke sudah itu coba kursor kecil itu ya ya tarik tarik ya itu yang ada apa di sudut bawah putih itu kita tarik keluar tarik geser ke ujung ya sambil klik tarik tarik terus sampai lebar itu supaya ada ruang sudah itu ruang untuk menulis di situ Pak Haji untuk menulis nanti iya ya pilih pakai pen di atas pulpen di atas buk boleh-boleh klik saya ini ya menulis makin mau menjelaskan ke siswa jadi anggap kami sebagai siswa Bapak menjelaskan baik baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anakku sekalian selamat pagi semua bagaimana keadaannya sehat-sehat semua selamat pagi sehat Pak Haji sehat sudah sarapan semua anakku belum sudah baik hari ini Pak guru akan menjelaskan salah satu indikator dari soal ujian nasional yaitu menyelesaikan operasi bilangan bulat nah untuk soal kali ini Pak guru akan memberikan soalnya dengan soal seperti ini tentu kalau nilai dari 15 dikurangi 12 dibagi negatif 3 tambah 6 dikali negatif 2 sama dengan kalau ada pilihan jawabannya karena ini soalnya saya ambil langsung dari soal UNBK pilihan jawabannya adalah A 5 B 7 C 10 dan D 12 nah bagaimana cara menentukan jawabannya Pak guru akan menjelaskan pertama-tama kalau kita lihat soalnya disini ada operasi pengurangan pembagian ini pembagian penjumlahan dan perkalian karena ada keempat operasi tersebut maka kita dahulukan operasi yang terkuat dulu yaitu bagi dan kali karena bagi dan kali lebih kuat operasinya dibandingkan operasi kurang dan tambah sehingga bisa kita tuliskan seperti ini kenapa tidak mau cerah Pak Rahman tertulis penjelasannya ya coba di klik yang pensil itu Pak pensil yang pensil yang sebelah kiri sebelah kiri ya itu ya sudah saya ganti dulu ini size-nya ada size-nya Pak size size ke kanan lagi ke kanan lagi ke kanan lagi ke kanan lagi ada size itu perbesar yang mana kita pilih tergantung selera ini 15 dikurangi nah ini operasinya pembagian dulu sehingga kita kerjakan dulu 12 dibagi negatif 3 dengan positif dibagi dengan bilangan negatif hasilnya adalah bilangan negatif di depannya ada tanda operasi kurang maka anakku sekalian menggunakan tanda kurung di dalamnya untuk menuliskan hasil positif 12 dibagi dengan negatif 3 sama dengan tentu jawabannya adalah negatif 4 seperti ini kemudian tambah ini juga perkalian perkalian positif 6 dengan negatif 2 hasilnya adalah negatif 12 tentu jawabannya positif dikali dengan negatif hasilnya negatif kemudian juga ada tanda tambah di depannya maka dengan cara yang sama sebelum kita menggunakan tanda kurung kemudian menuliskan hasilnya dalam tanda kurung tersebut negatif 12 sama dengan nah nah sekarang yang tersisa tinggal 2 operasi yaitu operasi kurang dan operasi tambah nah ini sama kuat tidak karena dia sama kuat operasinya maka sesuatu aturan kita kerjakan dulu yang kedepan operasinya yaitu operasi pengurangan 15 dikurangi dengan negatif 4 ini menjadi 15 tambah ya negatif kalikan dengan negatif hasilnya positif 4 positif 4 kemudian positif dikalikan negatif hasilnya negatif negatif 12 sama dengan 15 tambah 4 tentu 19 dikurangi dengan 12 sama dengan 7 tentu dengan demikian jawaban dari soal nomor 1 ini adalah 7 ada opsinya kita pilih B sama dengan 7 demikian anakku sekarang langkah-langkah penyelesaian untuk indikator yang pertama menyelesaikan soal operasi belahan bulat demikian dari pak guru semoga bisa dipahami dan kalau misalnya masih ada yang belum dipahami boleh chat secara pribadi ke pak guru hal-hal mana atau langkah-langkah mana saja yang belum dipahami dari penyelesaian soal nomor 1 ini demikian dari saya selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ini sudah jadi Pak Kamal sudah menjelaskan ke siswa menjelaskan ke siswa satu nomor ini dan ini sudah sudah tersampaikan di di anak-anak kita seperti itu mungkin dari kebiasaan saja ya maksud saya kebiasaan yang mana lebih bagus penulisannya pakai kursor atau pakai mos atau tidak tentang angka-angkanya karena masih kaku iya kebiasaan saja itu Pak karena mungkin lebih lincang dengan menggunakan mos kalau kalau sekolah bisa memfasilitasi teman-teman ya satu guru satu pen lah bagaimana Pak Max yang penting Halo Pak Rahman saya melihatnya yang penting kita bisa menyiapkan link-nya ya kepada anak-anak itu ya supaya seperti tadi dari saya kan tinggal mengklik link yang Pak Rahman share ya saya langsung masuk itu yang lebih penting juga sebetulnya ya disamping dengan pengetahuan membuat presentasi ke siswa ya jadi seperti itu kalau saya lihat tadi Pak Haji Kamal itu meng apa namanya meng-copy dulu di di mana ya di file word-nya di file word-nya kemudian pasti ke pasti ke paint saya saya mau perkenalkan satu aplikasi eh mohon izin saya share screen ya jadi di aplikasi di drive team Pak Komang itu sudah Pak Komang itu sudah membagikan satu aplikasi lagi eh mana satu aplikasi ini oh ya ini kembali nah ini ada yang Pak Komang kasih ke drive drive kita drive drive team itu namanya green suit ini mudahnya ini karena dia bisa langsung me kalau tadi kan langkahnya Pak Kamal meng-copy dulu buka paint pasti kalau di sini kalau kita menggunakan green suit nanti kalau sudah di-install di kaki layar sebelah kanan itu akan muncul ini icon G warna hijau itu kalau sudah aktif saya cek dulu di right iya silahkan di-install sambil saya saya mencontohkan jadi misalnya Bapak Ibu saya punya file file apa ya pokoknya ambil saja file di mana PDF ya PDF presentasi PDF mode pelajaran soal UN sudah kopi sudah air putih ini tinggal minum air putih iya 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 ini soalnya ya di drive bersama ya iya drive bersama di drive bersama iya folder aplikasi iya iya begini seperti yang dilakukan tadi Pak Pak Kamal ini kan file-nya apa namanya aplikasi Pak Ji oke ini kan ada ada soal-soal seperti ini kalau saya di settingnya tinggal print screen tekan tombol print screen di keyboard nanti akan muncul icon seperti ini tanda yang akan tanda yang akan dibahas seperti ini klik lepas nah akan ada pilihan banyak pilihan ini jadi yang kita tandai itu kita mau kirim ke mana bisa ke PowerPoint bisa ke Outlook bisa ctrl C atau papan clip ini bisa ke Excel bisa ke Paint yang sering saya gunakan adalah ke Paint karena saya mau menjelaskan ke siswa ini langsung dia langsung ke Paint jadi tidak lagi melewati langkah yang oh iya iya ini disini kita sudah tidak di copy lagi ya iya tidak di copy lagi jadi ini kita sudah bisa menjelaskan disini iya kalau saya sudah terbiasa menggunakan ini anak-anak biasa protes bapak ini nulisnya kok enak sekali dia tidak tahu kalau otot-otot di tangan saya ini sudah tegang ya kalau begitu kopi radik jadi seperti itu kalau ini ya kita sudah terbiasa ya gampang sekali sorry ini pakai pakai mouse iya saya pakai mouse ini Pak iya tergantung kelicahan Pak Ji iya tergantung iya betul seperti itu ya jadi kalau mau mempermudah sih sebenarnya apa namanya itu Pak Max yang bisa langsung nulis itu kayak pulpen portnya ada ya ada saya punya seperti ya saya nulis banget saya aplikasi enak-enak kalau ada itu karena memudahkan penjelasan guru apalagi sudah bisa rekam sendiri ini sambil saya rekam ini Bapak Ibu ini sambil saya rekam sehingga nanti itu bisa dari mana itu Pak Koma ngambil itu waduh saya curi gitu sehingga itu bisa menjadi dokumen kita satu kali bikin begini sudah bisa dipakai sampai pensiun bahkan setelah pensiun promosi ya Pak Koma ya promosi Pak Koma iya jadi silahkan di unduh aplikasi yang sudah di di apa namanya di dikirim oleh Pak Koma sudah ini saya sudah unduh Pak sudah unduh mungkin Pak Koma bisa mengarahkan bagaimana supaya yang print screennya itu bisa langsung bagaimana Pak Koma oke baik Pak Ma saya coba untuk saya coba untuk sampaikan ke rekan-rekan jadi setelah Pak Ajis sudah install atau yang rekan-rekan lain sudah menginstall bisa di sisir dulu kumisnya Pak aku langsung oke lanjut oke saya lanjut saya izin untuk present sekarang oke 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 jadi kalau yang sudah menginstall green shoot maka di sebelah kanan bawah di iPhone ini bagaimana kalau saya lihat apa yang Bapak jelaskan lewat laptop seperti Pak Rahman tadi oh gitu Pak Aji saya ada dulu udah kelihatan ya Pak Aji ya kelihatan kelihatan enggak enggak saya enggak lihat oh berarti saya saat ini sudah yang aktif di layarnya Pak Aji Kamala Pak Pak Komang gambarnya Pak Komang di atas kanan saya ulang ya tapi apa yang dilakukan Pak Komang lewat tampilan layar laptopnya enggak weh mantap Pak Ridwan bagi-bagi jagungnya dari kebun kah? dari kebunnya sudah nah ini sudah tampak Pak Komang nah betul sudah? ya sudah oke yang sudah menginstall green shoot itu di sebelah kanan di sebelah kanan sudah kelihatan ya Pak ya hilang lagi? belum hilang lagi ini belum muncul ya? sudah muncul sudah muncul Pak oke jadi kalau kita lihat di sebelah kanan ujung bawah itu kan ada ikon tax bar nih ada green shoot di sini jalan-jalan kursornya jalan-jalan kursornya sampai jadi tidak di tia yang mana yang dimaksud kan kalau kami di sini jelas gimana ya? coba klik gambarnya Pak Komang Pak kalau mau di kanan atas kalau mau di kanan atas gambarnya Pak Komang ya tidak Pak Komang yang klik gambarnya di kanan atas itu wajah oke sudah ya keren nih sudah saya lanjut ya sudah di sebelah kanan bawah yang sudah menginstall green shoot itu akan akan muncul ikon green shoot Pak ini betul yang G sudah betul klik kanan sudah sudah kemudian ambil preference oh preference ya klik preference nah disini akan muncul di generalnya itu sudah terbuka semua sudah terbuka generalnya disitu ada ada hot case nah sekarang tampilan tampilan Bapak Ibu disitu apakah hot casenya ini sudah ada semua pintasnya atau belum apakah masih kosong begini seperti saya atau sudah ada disitu hot key nya ada yang kosong kosong semua kecuali check to region oke kalau kalau yang terpenting disini yang kemarin saya diskusikan Pak Amang adalah kita ambil capture capture regionnya kan kosong begini katakanlah seperti ini kosongnya oke tempatkan kursor di caption region seperti ini kemudian di papan keyboard laptop Bapak Ibu klik klik pilihan print screen print screen maka otomatis dia masuk print screen seperti itu Bapak Ibu sampai disini langkahnya sudah dapat Bapak Ibu sudah 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 oke nah sekarang kita akan contohkan mengambil satu file saya buka file saya misalkan di download saya ambil oke saya apa saja bisa dibuka ya makanya saya ambil file apa saja bisa word bisa apa pokoknya ini saya buka supaya gampang ini kok jadinya bahkan yang tampil ini saja bisa di oke yang tampil ini saja ya saya ambil contohnya kemudian bapak tinggal klik print screen di layar desktop di papan keyboardnya print screen akan muncul seperti ini seperti yang dicontohkan tadi Pak Amang tinggal saya capture seperti ini misalkan lepaskan maka otomatis dia akan minta diarahkan kemana nah kita ambil saja paint MS paint nah otomatis sudah muncul disini tinggal kita tarik perbesar layarnya untuk menjelaskan seperti itu Bapak Ibu ini masih belajar meregangkan otot seperti itu saja gampangnya tinggal kita gunakan case print screen maka otomatis akan diarahkan untuk menge-capture yang mana harus banyak main tenis beja ini Pak ini selama ya penggunaannya fungsinya juga sama sama persis maupun fasilitas aplikasi ini hanya mempersingkat mempersingkat jalan saja atau apa apakah kelebihannya ini Pak Rahman menurut pengalamannya yang mana Pak menyingkat waktunya Pak yang green suit ini yang green suit ini apa saja yang muncul di layar dia bisa capture gitu pokoknya apapun yang muncul di layar dia akan bisa ini dan enaknya langsung shortcut ke paint ke aplikasi yang mana saja yang kita pilih yang disediakan gitu kalau dia menggunakan bawaan standarnya Windows kita harus buka beberapa jendela dulu buka jendela baru save baru kirim gitu tapi kalau ini langsung pintas ke aplikasinya gitu memudahkan oke dari saya cukup hari ini itu ya saya itu yang penting sebetulnya kita ini guru-guru kelas ujian kalau bisa sarannya saya kita upload soal-soal karena tidak ada lagi waktu untuk kan anak-anak kelas 9 sekarang sebetulnya secara metode lebih bagus kita berikan dia dari soal-soal ujian nasional pengujian sekolah walaupun dari soal itu ada anak-anak yang belum paham itulah kita jelaskan itulah kita jelaskan dengan menggunakan tadi aku kepin atau pakai tarik green suit itu dari pak itu saran saya karena kita lebih banyak menyiapkan anak-anak menyelesaikan soal-soal sebetulnya untuk kelas 9 terima kasih oke Pak Haji halo saran saya kemarin saya sudah belajar dengan Pak Amang cara membuat video sederhana jadi seperti itu saya tidak menjelaskan langsung melalui PIKON tetapi soal-soal itu kita bahas menggunakan perekam layar nah berupa video pendek nah itu nanti yang kita simpan di Google Classroom sehingga anak-anak pada saat melihat soal itu itu sudah dilengkapi dengan penjelasan yang kita berikan Pak begitu Pak Haji bisa juga mungkin seperti itu maksud saya kan ada soal yang tidak perlu dijelaskan karena anak-anak sudah paham betul nah anak yang soal belum dipaham itu saja jadi yang perlu dijelaskan jadi begini kan kita share dulu soal-soalnya yes anak-anak pasti bertanya Pak untuk soal nomor 5 itu bagaimana itu kita jelaskan nomor 5 supaya like juga ada yang anak-anak cuma kurangannya saya pinggan nanti sakit mata kalau disitu terus betul-betul Pak Haji sebenarnya kalau bisa Pak Haji itu sekolah mungkin bisa memfasilitasi begini Pak Haji untuk menulis ke depannya jadi ini yang yang bambu dulu yang kalau kita nulisnya kan disini Pak Haji jadi enak nulisnya jadi kita tidak perlu lagi pakai mouse saya kira Pak lagi ini Pak sama Bambu Pak Haji kan Pak Haji bisa dalam pengadaannya ini pet ini pet yang bisa connect ke laptop apa istilahnya ke laptop jadi kalau kita nulis nulisnya ada pakai ini tapi nulisnya disini saya kayak nulis biasa gitu nah itu terkansi nya terkansi ini bambu jadi mungkin sekolah bisa menyiapkan lah satu satu mgmp satulah dulu semua semua pak itu bukan saya lupa harganya itu berapa itu lama tapi mungkin kembali bagus dipakai pakai dana bos dong di atas 300an di atas 300an di atas 300an di atas 300an berarti 400 ke atasnya pak kurang lebih semakin mahal semakin bagus berapa di atasnya pak Dharma bertanya berapa di atasnya tinggal googling saja harganya ya mungkin mungkin kita kembalikan ke moderator satu lagi pak Rahman oh iya oke ini kan kita lebih banyak google meet sesama guru-guru karena diharapkan pak Rahman yang punya pengalaman banyak tentang ini membantu kita teman-teman guru katakanlah saya sekarang sudah paham tapi saya mau google meet dengan anak-anak banyak sudah teman-teman yang sudah melakukan kemarin itu bu Ayu saya juga menanggap belum waktunya pelajaran saya sehingga saya belum saya kemarin saya kemarin memantau di perwalian saya saya pikon saya pikon dengan mereka pak Ridwan juga sudah mencoba bu Ayu sudah bu indah sudah pak komang bagaimana sudah juga kayaknya barusan pak komang teman-teman itu sudah menggunakan pikon dengan siswa dengan menggunakan fasilitas ini juga ya nanti anak-anak diajak bergabung saja lewat web group ini linknya mereka tinggal klik sudah jadi kami kemarin itu saya dengan anak-anak mengecek kehadiran itu sampai 30 menit karena sambil mengecek perkembangannya apa kesulitannya kemudian sudah sampai mana gitu pak Aji bagus itu ini saya janjian jam 10 sama anak waliku baru dua yang respon ini itu tidak mau kita kalau kalau ini WA ke grup Pak Rahman ya ya Pak Rahman ya linknya itu kita bagaimana cara mendapatkannya itu pak Rahman kalau kita buka meetgoogle.com meetgoogle.com itu kemudian saya buka disini ya supaya saya bisa paham meetgoogle.com kemudian nanti kan akan meminta bergabung atau mulai rapat Pak ya nanti diminta dia akan minta apa lagi namanya judul peconnya misalnya absensi siswa ya absensi siswa saya kemudian lanjutkan tidak tampil di layar apa yang kita lakukan sengaja pak karena kalau tampil berarti nanti ada dua room meeting atau oh iya betul atau saya oh saya presentasikan saja presentasikan seluruh layar ini share sudah terlihat oh belum ya ini sementara ini kan layar layar saya seperti ini bapak ibu ya di kaki layar di kaki layar sebelah kiri itu karena saya membuka room maka akan ada judul di sebelah kiri itu saya beri nama ini pecon dengan pecon 2 home office home learning ada tanda siku ke atas klik ya ada info bergabung ada info bergabung kan ya ini ada https inilah yang di blok oh itu yang di copy di bawah itu ya ya ada atau ini salin info bergabung klik salin info bergabung info bergabung telah disalin ke papan klip yang dikirimkan ke WL inilah yang kemudian dikirim ke WA ini misalnya misalnya ini ya disini saya saya copy kan bagusnya juga laptop terhubung ke WA ya ini ini kemudian supaya memudahkan anak-anak kita mengkliknya ini di yang tekan enter ya sip enter ini sip enter supaya dia bisa terpisah ya ini sip enter sip enter ini kalau menggunakan web WhatsApp baru tekan enter maka dia akan terpisah supaya memperjelas ke anak kita bisa saja sebenarnya itu langsung saja di langsung saja ini dikirim langsung dikirim ini bedanya ini ini oke oke seperti jadi sudah masuk di WA iya sudah masuk di WA jadi ini sudah langsung masuk ke Pak Guyuban siswa Pak Guyuban yang masing-masing oleh klas oke seperti itu oke terima kasih Pak Rahman informasinya oke terima kasih Pak Rahman kemudian Pak Ustaz Ibnu mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan silahkan kasih keras Pak Ustaz Pak Ustaz memikirkan kebunnya ini kayaknya tidak ada suaranya Pak Ustaz aktifkan speakernya Pak Ustaz ada yang merah-merah itu dibawa belum aktif biasanya kalau masih merah berarti belum aktif Pak Rahman apa masalahnya di Pak Ibn audionya kayaknya ini Pak halo jika-jika volumenya Pak Ustaz halo halo Pak Ibn pakai laptop sekolah ini coba Pak Ustaz presentasi coba presentasikan sekarang klik presentasi di bawah oh di kamar mandi mungkin sampai dia tidak memantau tidak keluar suaranya Pak Ustaz tidak keluar suaranya Pak Ustaz khawatirnya kalau dia tidak oh ini oke oh berarti ada di di room audio 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 coba di klik audionya Pak Ustaz yang dibawa yang di kaki layar di kaki layar ada itu di oke mixernya coba Pak Ji mixer mixer di klik mixer 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 bukan Pak Ustaz Ibn mixer mixer klik ini oke semua berarti dimana dia letaknya ini berarti ini chrome nya oke laptop sekolah bermasalah jack headset dan mikrofonnya oh Pak Ustaz pakai headset kah kalau sementara pakai headset coba dicabut headsetnya tidak pakai dia itu kelihatan tidak pakai headset tidak pakai ya harusnya masuk harus pakai headset kayaknya iya biasanya kalau di kalau di laptop saya di laptop saya itu di bagian speaker sini di klik kanan itu ada mixer ini kalau sudah aktif begini berarti sudah oke atau mungkin Pak Max ada pengalamannya Pak Max sudah pulang dia sudah pulang dipanggil istrinya oke audionya bermasalah ya Pak Ustaz audionya ya gimana kabarnya Bu Patricia oh Pak Al Pak Alga ada chatnya dari Pak Alga ini mungkin bisa buka mic Pak Alga halo Pak Alga halo Pak Alga ya Pak ini Pak Alga bagaimana setting bagaimana setting pastunenya pastunenya sudah bagus Pak dimana nanya oh Sep halo Pak saya ikut meeting pakai handphone lalu lalu tetap saya laptop saya aktifkan untuk pakai fast tone ya betul lanjut terus ini saya tadi rekam pakai fast tone suaranya tidak suara saya tidak ter-record oh tidak ter-record tapi suara kliknya ter-record suara klik ter-record oke Bapak pakai headset untuk merekam di laptop saya coba pakai headset dan saya tidak pakai headset tetap tidak bisa kalau di setting pastunenya bagaimana pastunenya yang dimananya Pak coba presentasi sekarang coba pakai laptop pakai laptop presentasikan saya konekkan dulu saya kasih konek dulu oh iya saya kasih konek dulu atau Anu saja pakai handphone aktifkan foto apa namanya oh iya tunggu-tunggu tapi tidak bisa presentasi kalau Anu HP nah itu itu apa yang disini itu yang ada microphone ya disini harus dua-duanya disitu harus dua-duanya yang paling bawah yang paling bawah kita ambil itu yang paling bawah yang microphone tambah speaker oke coba coba sudah tadi dilakukan itu sudah Pak tapi tetap tidak ter-record suara saya ter-record ada ada kemungkinan dua itu apa namanya microphone teleponnya bawaan laptop mungkin bermasalah atau jack headsetnya itu yang bermasalah karena di komputer sekolah kita pakai iya laptop sekolah Pak yang oh yang lama ini ya yang lama memang jack headsetnya kalau tidak berfungsi karena di sekolah juga saya pakai biasanya tidak tidak berfungsi kalau sambung ke speaker ya iya oh itu itu yang bermasalah itu laptopnya kayaknya perlu diganti cellnya nanti saya pakai laptop yang lain iya 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 seperti itu tapi biasanya kalau ini sudah lakukan itu biasanya berarti itu masalahnya di audio audionya iya rekamnya iya oke saya kira begitu Pak iya makasih oke halo kami serahkan ke Pak Dharma iya terima kasih Bapak Ibu Bapak-Bapak semua Pak Rahman Pak Komang Pak Alga Pak Kamal Pak Ibu masih setiap 17 orang ini di meeting kita saya akan update ke dirum bahwa kegiatan kita sesuai dengan informasi sebelumnya bahwa belajar bekerja dari rumah sambil belajar semoga ilmu pagi ini kita bisa dapat meningkatkan kompetensi kita sebagai senaga pengajar kemudian untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran berinteraksi dengan anak-anak adakah selain tadi ilmu-ilmu yang diperlukan ada pengalaman-pengalaman yang bisa disampaikan dengan anak-anak mungkin ada beberapa kelas yang akan di 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 teman-teman mungkin jadi kita akhiri dulu pertemuan kelas ini pertemuan meeting ini Bapak-Bapak nanti sore kalau bergabung lagi sekitar atau kita lihat situasi nanti jam 3 mungkin atau besok pagi lagi eh besok pagi libur ya libur nah ini ada namanya Rafa ingin bergabung mungkin karena tershare siapa ini Rafa Halo Rafa Assalamualaikum oh kok bisa bergabung Assalamualaikum jam 10 ini ya Assalamualaikum oh gitu ya mereka sudah mengarang baik baik terima kasih Pak Rahman terima kasih sudah jadi khos tadi oke terima kasih selamat pagi semoga 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 sehat-sehat ya jaga Pak Ridwan pakai room ini ya dengan siswanya oh berarti oh berarti bapak dan ibu guru boleh boleh lip lah supaya nyaman ya karena kan pakai anu tadi pakai link ini siapa aku oh begitu oke kalau begitu terima kasih